Oke, selanjutnya masih di Dine-in ya, jadi kita klik di Dine-in dan kita klik di Delivery, jadi transaksi Delivery ini apabila ada customer yang menghubungi restoran untuk mengirimkan menu yang diinginkan ke alamatnya, sehingga dengan demikian restoran akan mengutus kurir untuk mengirim makanan tersebut atau menu tersebut ke alamat customer, dan mungkin juga akan dikenakan charge atau biaya Delivery-nya, ya kita simulasikan saja, jadi saya klik di Delivery, setelah itu saya klik di Pesanan baru, Nah, misalnya yang memesan adalah Ibu Intan Veronika di Jakarta Timur, jadi saat saya klik di sini, di Jakarta Timur, maka saya akan menentukan ya, tarif untuk Jakarta Timur, yaitu Rp20.000, Nah, saat saya klik OK, di sini sudah keluar Ibu Intan Veronika dan totalnya Rp20.000, jadi walaupun belum di pesan menunya, sudah ada Rp20.000 ya, jadi Rp20.000 itu ingat, kita sebelumnya sudah melakukan setting di sini ya, Nah, pertama kita kita setting di perusahaan, kemudian kita setting di preferensi, di mana di preferensi ini di biaya tambahan, kita men-checklist ini ya, ya toko kami menambahkan ongkos kirim pada tagihan Delivery dan pengirimannya adalah area pengiriman, Nah, selanjutnya kita sudah lakukan di sini lagi, pelanggan area pengiriman, di mana kita sudah menentukan Jakarta Barat Rp5.000, Jakarta Timur Rp20.000, Utara dan Rp10.000, nah dampaknya yang tadi ini ya, yang sudah kita lakukan Oke, selanjutnya misalnya, customer Intan Veronika itu memesan, misalnya Bistik Ikan ya, Bistik Ikan dan Dianeka Masakan, dia pesan misalnya Bihun Goreng ya, Bihun Goreng dia pesan 2 Nah, saat klik pesan, maka pesanan telah berhasil dikirim ke dapur, nah Anda perhatikan di sini Untuk transaksi yang sifatnya delivery, tombol bayarnya tidak aktif, karena memang untuk proses delivery biasanya setelah dikirim baru akan dibayar secara COD ya Jadi pesanan hanya bisa dikirim ke dapur saja, nah di sini statusnya sudah dipesan, nah selanjutnya kasir akan klik ditutup Nah, setelah kasir klik ditutup, maka menunggu sampai kitchen atau bar menyelesaikan proses pesanan yang akan didelivery tersebut Nah, apabila sudah selesai diproses oleh kitchen, maka kasir akan kembali klik di Dine In dan di Delivery Nah, di sini kasir akan kembali membuka ya, nah status dari Intan Veronika Jakarta Timur Nah, setelah itu kasir akan klik di sini, dikirim pesanan, oke ya dikirim pesanan Nah, di sini kita harus memilih lagi kurirnya siapa, Joko atau Kisrun ya Nah, Joko atau Kisrun ini, misalnya saya pilih Kisrun, nah sebelumnya kita sudah setting di sini ya Di bagian perusahaan, di karyawan, nah di karyawan sebelumnya kita sudah input si Joko dan si Kisrun Jadi karyawan inilah yang akan muncul pada saat kita melakukan pengiriman pesanan delivery Misalnya saya pilih Kisrun, setelah itu saya klik OK, ya Nah, di sini akan di print stroke atau bill ya Nah, jadi saya sebut bill delivery Jadi bill delivery ini akan dibawa oleh Kisrun bersama menu ke alamat Intan Verona tadi Nah, saya klik save saja Nah, kita lihat hasilnya ya, apakah bisa di print atau tidak Oke, tidak apa-apa, mungkin ada masalah di printer, Adobe Reader-nya Nah, sambil si Kisrun mengantar menu ke alamat Intan Verona Maka Kasir akan klik ditutup Atau bisa juga cetak ulang apabila mungkin dalam proses cetaknya ada masalah ya Jadi ada yang bisa cetak ulang Nah, Kasir klik ditutup sambil menunggu Kisrun pulang kembali ke restoran Nah, apabila Kisrun sudah tiba di alamat Intan Verona Maka Kisrun akan menyerahkan bill dan juga menu kepada Intan Verona Dan menerima pembayaran sejumlah menu yang dipesan Jadi, setelah itu Kisrun akan kembali ke restoran dan menyerahkan uang itu kembali kepada Kasir Jadi, saat Kisrun menyerahkan uang itu kembali kepada Kasir Maka Kasir akan klik di Dine-in dan klik di Delivery ya Nah, Delivery, Kasir akan klik di sini Intan Verona dan klik di Bayar Nah, pada saat klik di Bayar Nah, di sini kalau kita lihat Si Ibu Intan Verona mendapatkan teh botol ya Sebenarnya teh botol ini sudah muncul pada saat pengiriman Jadi, saya batal saja dulu ya Saya batal Saya kembali ke meja Nah, saya klik di sini lagi ya Dan in Delivery Nah, di Delivery ini sebenarnya kalau saya cetak ulang Maka sebenarnya akan muncul ya Teh botol tadi yang merupakan barang promo gratis dari restoran kepada si Ibu Intan Tapi karena ada masalah sedikit dengan Adop Reberer, jadi tidak muncul Nah, jadi oleh karena itu pada saat melakukan pembayaran baru terlihat Tapi sebenarnya sudah bisa terlihat tadi ya Nah, nanti kita coba lagi Nah, anggap saja saya langsung membayar Ada teh botol muncul Misalnya tunai sebesar Rp313.700 ya Nah, kalaupun dibayar lebih Pasti akan masuk ke kantongnya Kistrun Tidak mungkin Kistrun akan menyetornya ke restoran Jadi, akan dianggap sebagai tips buat si Kistrun ya Saya klik saja di Lunas Nah, oke jadi demikian cara untuk membuat transaksi dengan Delivery Kita coba sekali lagi Misalnya ada proses Delivery dengan dikenakan barang promo ya Nah, sebelumnya barang promo sudah kita setting di sini Di pelanggan kita buat promo di mana Akan mendapatkan satu buah teh botol setiap pembelian andeka masakan Rp100.000 ya Nah, jadi seandainya ada Delivery Nah, saya klik di sini di Dine In Kemudian klik di Delivery Ya, misalnya Pesanan baru oleh Bapak Heri Purnawan ya Nah, Bapak Heri Purnawan di Jakarta Selatan Bapak Heri Purnawan memesan aneka masakan Dan ini akan terkena promo apabila berbelanja lebih dari Rp100.000 ya Misalnya nasi goreng sebanyak 2 porsi ya Nah, di sini saya buat kuantitasnya 2 Maka saya klik di pesan ya Sambil dapur mempersiapkan pesanannya Oke, apabila dapur sudah selesai mempersiapkan pesanan tersebut Nah, sekarang coba saya print ya Pesanan Delivery ya Nah, tapi sebelumnya saya masuk di printer dulu Saya coba membersihkan printer Adobe-nya Nah, ternyata ada masalah Beberapa ada yang pending Saya klik cancel saja Nah, setelah itu Saya coba print ya Pesanan Delivery Apakah bisa? Pesanan Delivery 1 Nah, sambil menunggu Maka Kasir akan klik di tutup ya Seperti ini Nah, kalau kita lihat sudah muncul ya Nah, ini pesanan menunya Jadi ada gratis teh botol ya Kelihatan dia di sini Nah, pada saat sudah selesai diproses Maka Kasir akan klik lagi di Dine-in ya Di Delivery Nah, di Delivery ini Kasir klik di sini dan klik di pesanan Nah, kelihatan ya Teh botolnya ada Jadi, secara otomatis Pasti Kasir akan Mengirimkan juga selain nasi goreng Yaitu teh botolnya Nah, seperti itu ya Oke, selanjutnya Kasir akan klik di Delivery lagi Atau bisa juga klik di Meja ya Nah, abaikan perubahan terakhir Dan baru klik di Dine-in dan Delivery Nah, sekarang Kasir akan melakukan set kirim pesanan Kirim pesanan misalnya kurirnya Joko Nah, setelah itu Joko akan mengirimkan bilnya Bersama nasi goreng tersebut Oke, alamat Bapak Heri Setelah itu kita klik tutup Nah, apabila Joko sudah pulang Dan membawa uang pembayaran dari Bapak Heri Kasir akan klik lagi di Dine-in Dan klik Delivery Untuk melakukan pembayaran dari Bapak Heri ya Klik di Bayar Nah, kalau ubah informasi ini Hanya sekedar mengubah informasi dari Bapak Heri Misalnya nomor KTP, telepon, email, dan lain-lain Nah, klik di Bayar Nah, akan melakukan pembayarannya Nah, di sini baru kelihatan juga Teh botol sebanyak 208 ribu ya Total dari seluruh pesanan Baik itu nasi goreng dan teh botol Klik di Lunas Nah, setelah itu Bisa kembali ke posisi meja ya Oke, jadi sebagai akibat dari proses transaksi delivery tadi Kita bisa lihat di Sales Invoice ya Nah, di Sales Invoice ini Nah, ternyata ada biaya tambahan Dari Ibu Intan Veronik Verona Sebanyak 20 ribu Nah, biaya tambahan ini merupakan Biaya untuk delivery-nya ya Yang sebanyak 20 ribu Di mana biaya tambahan ini sebenarnya merupakan pengganti dari service charge ya Nah, kalau Dine In ada biaya tambahannya sebesar 5% Tapi, untuk delivery maka biaya tambahannya berupa charge delivery Biaya tambahan Oke, jadi Anda sudah paham ya Nah, untuk Teh botol sendiri Karena mendapatkan gratis Walaupun ada unit price 15 ribu tetap saja Nah, diskaunnya 15 ribu disini Selain itu, transaksi delivery juga dapat dibatalkan ya Misalnya, kasusnya sebagai berikut Nah, saya klik di Dine In Transaksi delivery Jadi, misalnya ada pesanan baru dari Yosef Steffen ya Nah, saya klik disini Yosef Steffen misalnya berada di Jakarta Utara 10 ribu ya Misalnya, Yosef Steffen memesan ini Nah, Lomi dan Kiu Tau ya Dipesan seperti biasa ke dapur Kemudian, kasusnya akan klik tutup Nah, sambil menunggu dapur Menyelesaikan pesanan dari Bapak Yosef Maka, kasusnya bisa melayani pelanggan lainnya Dan apabila sudah selesai, kasusnya akan klik lagi disini ya Take away dan delivery Nah, status Bapak Yosef akan menjadi kirim pesanan Misalnya, yang ngirim adalah Kisrun Oke, tetapi Saat Kisrun pergi mengantar pesanan Bapak Yosef Dia tidak menemukan alamat Bapak Yosef ya Jadi, Kisrun kembali ke restoran dengan membawa bil dan juga pesanan Bapak Yosef Dan tidak sampai atau tidak bisa diserahkan kepada Bapak Yosef sebagai customer Karena alamat Bapak Yosef tidak ditemukan Nah, oleh karena itu, Kasir harus melakukan pembatalan Jadi, caranya, Kasir akan klik di Dine-in Di delivery Nah, di sini Status Bapak Yosef yang sudah dikirim Kasir akan klik disini ya Di bayar Nah, tetapi Tidak jadi dibayar Di mana Akan klik di batal ya Kasir klik di batal Setelah itu, Kasir akan klik disini Di pesanan batal Nah, alasannya Alamat Tidak ditemukan Oleh Kurir Nah, klik OK Setelah klik OK Maka Di sini kita sudah bisa klik Tutup ya Jadi, sudah Kalau kita munculkan semua status Nah, di sini ada batal Ada yang terkirim Nah, seperti itu ya Kita klik tutup saja Dan kembali ke posisi meja Nah, dengan demikian Kalau secara jurnal pun Ya, tentunya Tidak menghasilkan jurnal apa-apa ya Karena pesanannya batal Jadi, kalau kita lihat di list Sales dan Sales Invoice Ya, tidak ada Sales Invoice untuk Bapak Yosef Karena Tidak sempat dibayar Akibat Kurir tidak menemukan Alamat yang dituju Oke Terima kasih